Yang kedua itu adalah procedures, prosedur yang harus biasanya disiapkan oleh kita. Tentunya untuk mendaftar ke perguruan tinggi di luar negeri tentunya memerlukan persiapan yang matang. Nah salah satu prosedurnya adalah biasanya untuk masuk itu mereka, kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Yaitu mulai dari kelas 11, ini kita sudah melakukan komunikasi terhadap perguruan tinggi ataupun universitas yang akan kita daftarkan anak kita. Oleh karena itulah maka jauh-jauh hari pula yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mencari ataupun menseleksi ataupun mencari tahu informasi terkait dengan universitas yang akan kita pilih. Nah setelah itu maka kita akan melakukan komunikasi, kita akan melakukan komunikasi dengan pihak admission officer yang di sana untuk meminta formulir pendaftaran daripada universitas tersebut. Setelah kita mengisi formulir pendaftaran tadi, maka lanjutnya kita akan mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh lembaga tersebut. Setelah itu nanti mereka akan memproses ya tentunya dengan kita sudah mengirimkan biaya pendaftaran dan sebagainya. Lalu berikutnya nanti mereka akan memberikan respon terhadap dokumen kita apakah sudah lengkap ataukah belum. Apabila ada beberapa dokumen yang diminta oleh mereka belum disiapkan maka mereka akan mengkonfirmasi ulang pada kita. Dan salah satu daripada dokumen yang diperlukan itu juga adalah bank statement. Biasanya itu adalah statement perbankan daripada kemampuan orang tua untuk melanjutkan studi di negara tersebut. Karena mereka akan mempertimbangkan kemampuan finansial biasanya untuk bisa menerima daripada seorang calon, calon mahasiswa yang akan mereka ambil. Tentunya ini bank statement ini sudah antinya sesuatu referensi yang bisa mereka pertimbangkan juga. Nah nanti setelah semua prosedur itu mereka terima dan mereka proses dan memenuhi syarat maka mereka akan mengeluarkan yang namanya letter of acceptance. Jadi surat untuk diterimanya hal itu diperlukan bagi kita untuk memproses visa. Jadi student visa itu didapat dengan adanya pernyataan bahwa universitas tersebut telah menerima kita. Sehingga kita tinggal memproses visa itu di kedutaan besar dan setelah itu kita persiapkan segala satunya untuk berangkat ke sana. Itu poin yang kedua.